Surait bin Yunus seorang ulama yang terkenal dengan kejujuran dan kearifannya pernah bercerita Dalam tidur aku bermimpi seolah-olah semua manusia berada di hadapan Allah Sedangkan aku sendiri berada di barisan pertama Kami melihat kepada Allah kemudian Allah berkata Apa yang kalian inginkan dariku semua manusia diam membisu Aku berkata dalam hati celaka mereka semua kenikmatan telah diberikan kepadanya Sekarang mereka diam tak bisa bicara Aku menundukkan kepalaku dan aku melirikan mataku kemudian aku berjalan Ternyata aku telah melewati garis pertama Allah berkata kepadaku Apa yang kamu inginkan? Aku menjawab Ya Rahman aku mohon tutuplah rahasiaku Jika engkau hendak menyiksa kami Mengapa engkau menciptakan kami? Allah berkata Allah berkata Benar aku telah menciptakan kalian Dan aku tidak akan menyiksa kalian untuk selama-lamanya Imam Junet berkisah Aku tertidur di rumahnya Imam Siri Al-Suki Imam Siri Al-Suki Kemudian dia membangunkanku Dan berkata Wahai Junet Aku bermimpi Seakan-akan aku berada di hadapan Allah Dan dia berkata kepadaku Wahai Siri Aku telah menciptakan semua makhluk Dan mereka semua meminta cinta kepadaku Aku ciptakan dunia untuknya Namun kebanyakan dari mereka menjauh dari Hingga yang tersisa tinggal Satu persepuluh dari jumlah mereka Dan aku menciptakan surga Kebanyakan mereka justru menjauh dari dunia Hingga yang tersisa Sepersepuluh dari jumlah mereka Kemudian aku timpakan cobaan kepada mereka Maka mereka menjauh dari ku Hingga yang tersisa tinggal beberapa orang Aku berkata kepada orang yang tersisa Kalian tidak menginginkan dunia Juga tidak menginginkan surga Lalu apa yang kalian inginkan Mereka berkata Engkau tahu apa yang kami inginkan Kemudian aku berkata Aku telah menimpakan sebagian musibah kepada kalian Yang mana gunung tidak mampu mengikulnya Apakah kalian tahu hal itu? Mereka berkata Jika engkau yang memberikan cobaan kepada kami Maka lakukanlah sesuai dengan kehendakmu Lalu Allah berkata Mereka adalah hamba-hambaku yang benar-benar beriman Mereka adalah hamba-hamb울 yangана Mereka adalah hamba-buatan yang benar-benar berkata